kita semua betul? apa betul? baik sebentar saya buka apa yang beneran? ya baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam mas tarwan gitu? assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam Allah bangat selamat siang siang sekarang kita gak pake lagi kita jujur aja selamat pagi 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 kita jujur sekarang siang jawab aja selamat siang siang itu dan tadi sudah disampaikan oleh Pak Didin bahwa hari ini siang ini 29 Agustus 2019 kita semua karyawan-karyawati PT Inti juga bersama seluruh stakeholder hadir di tempat ini jam ini dengan berharap dengan mengharap beri Allah SWT kita disini berkumpul untuk menuntut apa yang menjadi hak kita betul apa betul? betul! kita berkumpul disini ingin mengingatkan para pemimpin kita betul apa betul? betul! karena kita tidak ingin para pemimpin yang kita cintai ini mendapatkan fitnah di hari yaumil akhir betul apa betul? betul! jadi para pemimpin jangan berkecil hati jangan takut kami disini berkumpul hanya ingin menuntut apa yang menjadi wajib ke hak kami kami disini hanya ingin mengingatkan apa yang menjadi kewajiban para pemimpin untuk menuntaskan atau memenuhi hak-hak kami sebagai karyawan betul? betul! baik mohon izin saya memandu acara disini dan juga tentunya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh dukungan dari tim polisian Republik Indonesia juga dari teman-teman Mbak Binsa dan juga tentunya seluruh tim pemakaman kami sangat mengapresiasi dan kami mohon kami mohon sekali lagi aksi penyampaian aspirasi pada hari pada siang hari ini mohon untuk dijaga ketertiban dan keamanannya kita sampaikan aspirasi kita secara beretika dan beradab dengan menjaga seluruh-seluruh aset yang ada di perusahaan ini jangan sampai ada tindakan anarkis ataupun perusahaan setuju? oleh karena itu kita juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bapak Bapak Kepolisian dan juga dari TNI Ade yang sudah turut hadir mengamankan aksi pada siang hari ini baik baik dan juga dari koramil terima kasih jazakumlah baik pada siang ini siang hari ini insya Allah acaranya yang pertama selatih berkumpul akan ada orasi dari seluruh karyawan kurang lebih durasinya 15-30 menit setelah itu setelah orasi akan ada press release dari pengurus sejati dan juga setelah itu kami undang kepada rileksi atau yang mewakili untuk memberikan tanggapannya dan memberikan jawaban atau kejelasan atas hak-hak yang kita tutup pada siang hari ini betul? betul setelah itu tentunya kita akan melakukan doa bersama karena tiada ikhtiar tanpa doa itu jadinya hal yang siang-siang betul? betul Alhamdulillah kalau begitu kami undang kepada orang terpertama Pak Johnny kami persilahkan untuk menyampaikan aspirasinya siang-siang bapak-bapak ibu-ibu bapak-bapak ibu-ibu disini bukan tanpa hati yang berdiri kita menentuk hak gaji itu harus tepat waktu berlanti unur-unur sampai 28 hari sebulan kalau diakumulasikan dengan bulan-bulan kemarin hampir 2 bulan aturannya itu ada di banyak tapi kita tidak untuk denda kita bayar tepat gaji aja sudah bersyukur apakah bapak-bapak ibu punya beban enggak kalau misalnya punya hutang dipakai denda enggak kalau mau teman dibayar coba-coba lisi enggak kami alami kami di jalan bagaimana kami harus cari uang harus hutang banting karena gajian enggak ada ditunggu-tunggu baik maksa pinjam menurutkan dia jambut gula motor bayar ke depo lektor ah jahat nanti kolektor terbikir 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 karena Pak Darman itu sudah menyiapkan gaji buat kita tapi yang bawahnya belum mau mesti duit itu yang kita kotok di turk bisnis dan diperkena tolong lihat kami yang atas memperjuangan kenapa kami tidak apa apakah mereka tidak memikir bahwa kita punya anak untuk sekolah untuk bayaran untuk segala macam tapi dia enggak punya beban yang satu ya jadi ini kalau pilih kulit pimpinan cobalah yang sudah ditahan kalau masih bujangan kalau masih bujangan kalau masih bujangan pimpinan sehat karena jangan punyanya anak minta jajan dimana maka enggak ganteng kurunkan kurunkan dirgok kurunkan dirgok kurunkan dirgok kurunkan dirgok kurunkan dirgok mak ditanya ditunggu depan saja rumah saya joklu bersama saya begini saya memang enggak berasa bapak yang saya kayak mana anak saya dia digaji kami disini tepat waktu datang Jadi kenapa Bagi yang kami telat Itu yang tetap kami yang sederhana Kalau gak mau bisa mempertanggakan Bagi kami yang menurut aja Berarti, makasih Baik sekali lagi Semua yang luar biasa buat Baik, kawan-kawan Baik sekali lagi kami sampaikan Penyampaian aspirasi dari seluruh karyawan disini Kami sangat persilahkan Tapi mohon dijaga untuk Agar tidak berkata-kata rasis tentunya Dan tidak menyerang secara personal Oke, yang kita kritisin disini adalah Kebijakannya Setuju? Yang kita kritisin disini adalah Apa yang memang sudah menjadi hak kita, betul? Betul Baik, untuk Dan tentunya kita disini juga hadir Selain menyuarakan aspirasi dari karyawan-karyawan ini Juga tentunya dari keluarga-keluarga dari karyawan, betul? Dan dari para stakeholder kita Para teman-teman di KCB, KCWT Dan seterusnya Itu juga kita sampaikan disini untuk kita tentu Hak-haknya untuk di peduli Betul-betul Baik, untuk selanjutnya Orator selanjutnya Kami undang Yang bersedia menyampaikan aspirasinya Kami persilahkan Dan juga Tentunya sesuai Apa yang disabdakan oleh Masur kita, betul? Bahwa Kita ini Satu tubuh Apabila satu tubuh Merasakan kesakitan Maka buat tubuh yang lainnya pun Akan merasakan sakit Betul? Betul Dari mana itu Kami undang kepada seluruh karyawan-karyawasi Yang merasa Cinta kepada perusahaan ini Untuk bisa menyampaikan Inspirasinya disini Karena Tentunya Tidak semua Perekonomian rumah tangganya Sama Ada yang lebih Ada yang kurang Tapi jangan terakhir Yang lebih Menyebelikan yang kurang Ekonominya, betul? Maka dari itu Kita semua disini hadir Menjunjung merasa solidaritas Menyuaratkan aspirasi kita Untuk menuntut hak-hak kita Sekali lagi Saya undang Kepada seluruh karyawan-karyawasi itu Yang ingin menyuarakan aspirasinya Atau aspirasi dari Bapak-bapak keluarganya Yang menyuarakan Pak David Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahim 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 Saya Penyasa orang karyawan disini Tapi saya juga punya Kontribusi Sama teman-teman juga disini Punya kontribusi Tidak kalah kontribusi Dari BOD Dan kami sudah dua bulan Tidak mendapatkan janji Dan jangan sekali-sekali Memperlakukan karyawan Seperti Rokong Menganggap bahwa Kalau karyawan Tidak Mendapatkan proyek Maka Seolah-olah Karyawan harus masuk kerja Karena mendapatkan proyek Padahal Kalau karyawan Tidak diimbatkan Bagaimana kita mendapatkan proyek Jadi selama ini Ada anggapan bahwa Karyawan harus terus masuk kerja Tidak digaji Tidak apa-apa Alasannya untuk mendapatkan proyek Padahal bagaimana mendapatkan proyek Kalau karyawan Tidak boleh beri akal Kalau isi di rumah Kalau anak di rumah Tidak diberi susu Kalau tagih yang memengkak Dimana-mana Tidak masuk di akal Yang kedua Ada Prinsip bahwa Karyawan harus dibayar Sebelum kering-keringatnya Itu prinsip kita Dan kita akan disini Sebagai bagian dari kesabaran kita Bukan kita tidak sabar Yusuf kita bagian dari kesabaran Dan kita membela yang benar Kita yakin ini benar Dan kita melawan yang tidak benar Kezaliman yang sudah dilakukan Itu tidak benar Kita lawan Dan itu bagian dari kesabaran Kita melakukan tinggal disini Dan jangan sampai kita mau dibodohi Dengan opsi-opsi Yang membuat kita Harus berhutang lagi Untuk mendapatkan uang Hanya untuk mendapatkan beberapa juta Kita harus berhutang Dengan buah dan sebagainya Yang itu sudah jelas Berhutangkan dengan prinsip kita Jadi jangan sekali-kali Terima opsi lain Yang merupakan bagian dari Pembodohan Itu bertambah solid Terima kasih Baik, terima kasih Pak David Dari kekembangan bisnis Sekali lagi Sambutan yang muria Keputangan yang muria Buat Pak David Baik, Bapak Ibu yang kami hormati Keputu IP Sumpah Pilihasi Selanjutnya adalah Sambutan dari Keputuah Serikat Pekerjaan kita Yaitu Saudara Ahmad Dan juga insya Allah akan dilanjutkan Dengan konfensi pers Yang akan langsung disampaikan Juga oleh ketua sejati kita Kepada Kang Ahmad Silahkan Hidup sejati Hidup Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalau saya mengatakan PT ini Jaya kembali Kalau saya mengatakan karyawan Sejahtera ya Kalau saya mengatakan pensiunan Jawabannya mahalia Siap? Siap PT ini Karyawan Karyawan Belum ketiga PT ini Karyawan Belum ketiga Pensiunan Belum ketiga Insya Allah bagi asing Teman-teman Saya akan memulai Orasi saya Dengan satu hadis Rasulullah SAW Mohon dengarkan semuanya Dari level atas Sampai level bawah Karena ini adalah Amanat dari Rasulullah Kepada kita semua Rasulullah SAW Berhabda Jika Suatu amanah Dilaksanakan dengan sia-sia Maka akan terjadi kehancuran Lalu para sahabat mengatakan Ya Rasulullah Apa yang dikatakan Menyanyiakan jabatan itu Apa yang disebutkan dengan Menyanyiakan hal itu Jika satu perkara Diberikan Dipimpin kepada orang Yang bukan ahlinya Maka tumbuhlah kehancurannya Teman-teman Saya berdiri disini Berdasarkan Amanat teman-teman Saya disini melihat Mata teman-teman yang ada disini Mata yang penuh pandang Akan kecintaan Kepada perusahaan kita Betul Betul Saya berdiri disini Berdasarkan doa Teman-teman Dari bibir yang tak pernah Berhenti berucap Mendoakan Pati Edy Jaya Kemari Apa betul Betul Saya berdiri disini Berdukungan teman-teman Bukan dukungan Basak-basi Tetapi dukungan Dari hati Betul Betul Maka untuk itu teman-teman Saya mengajak semua elemen yang ada disini Baik dari senior leader Ataupun dari Sampai start Saya katakan Teruslah berjuang Dengan sepenuh hati Dengan penuh ikhlasan Walau kaki Sudah lelah Walau keringat Tetap berjujuran Walau perut Terus melirit Walau rambut-rambut Teman-teman Sudah memutih Ingatlah Jangan pernah menyerah Jangan pernah melamak Pak TNI Jangan pulih Pak TNI Jangan pulih Pak TNI Jangan pulih Kali aman Jangan Pensi Jangan Jangan Amin Untuk itu Saya mengundang teman-teman pengurus Untuk hadir ke depan Mohon yang memakai baju sejati Saya akan Membacakan presgeris Pak Sekretaris Di mana Teman-teman Yang menjadi pengurus Silahkan Untuk berdepan Ini adalah Tanggung jawab kita bersama Dan berdasarkan Aspirasi kita bersama Bahwa keputusan ini Bukan keputusan saya sendiri Tapi berdasarkan harapan Dari Teman-teman semua Benara Selanjutnya Di sini Ke depan Jangan 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 Presgeris Jangan Jangan Mohon Semuanya Mendengarkan Bismillahirrahmanirrahim Mencermati Kondisi PT Inti Maka kami Serikat Bekerja PT Inti Atau sejati Akan menjampaikan Hal-hal Sebagai berikut Satu PT Industri Telekomunikasi Indonesia Persero Satu-satunya Buahmen yang produksi Perangkat Telekomunikasi Indonesia Kondisinya semakin hari Semakin memprihatinkan Dua Kondisi seperti ini Sudah mulai dirasakan Sejak lima tahun terakhir Yang dibuktikan dengan adanya Hutang bank Yang sudah tidak ada lawannya Setara ratusan miliar Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!